selamat menikmati karena apa pagi sore saya mendapatkan surat cinta atau mungkin ruang sapam itu tiba-tiba memanggil saya dan saya diberikan surat cinta yang mungkin untuk para youtubers ya dimana surat ini saya dapat pemberitahuan itu pada tanggal 19 Mei dan sekarang itu tanggal 1 Juni ya berarti kurang lebih 2 mingguan atas pemberitahuan itu sebetulnya 19 Mei itu di dalam email itu memberitakan bahwa kami telah mengirim apa surat atau mungkin kami telah mengirim pin Google arsen silahkan verifikasi alamat gitu ya tapi saya mendapatkan email itu tanggal kalau enggak 20-an tanggal 21 atau 22 itu ya kurang lebihnya seperti itu dan saya ingin berbagi cerita sedikit sebelum saya mendapatkan surat pin ini bahwa itu saya menghadapi segala lika-liku di dalam per-youtube-an ya sampai pernah itu kena banage juga tidak Tuhan tolong tidak 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 dan saya mulai membuat akun youtube itu cukup lama ya pada tahun 2015 tapi disitu saya hanya iseng aja gitu jadi mungkin hanya satu video saya upload dan saya tidak konsisten gitu karena hanya mungkin kurang pengetahuan ya dan mungkin hanya sekedar upload gitu aja bisa enggak enggak berpikir untuk mendapatkan adsense atau mungkin kerjasama atau mungkin bikin yang bisa menghasilkan uang gitu kan dan saya aktif itu ketika 2019 ya 2019 itu aktif dimana peraturan sudah mulai ketat gitu dan saya mengajukan adsense itu pada tahun 2019 dan dimana itu pencapaian itu diharuskan untuk bisa kerjasama dengan adsense itu dengan jam tayang dan mungkin subscribe yang telah dicantumkan dalam peraturan peryoutuban ya dan saya belum sempat tercapai sih dan ketika saya tercapai itu di tahun ini 2020 Alhamdulillah tapi setelah saya tercapai itu saya mengajukan monetifikasi itu ada kedala dimana saya kejar target gitu ya untuk mendapatkan seribu viewers 4.000 jam tayang ya maaf bukan seribu viewers 4.000 jam tayang dan seribu subscriber ya jadi mungkin saya satu minggu bisa bikin video dua atau mungkin tiga gitu kan tapi bukan murni video saya jadi saya mungkin re-upload atau ambil video orang gitu kan tapi temanya tetap di tema korea gitu kan dan dimana disitu langsung kena padahal sudah saya saring ibaratnya kan biasanya ada copyright atau mungkin ada kendala gitu kan yang video tidak layak mungkin pembantasan usia gitu kan saya sudah saring semua tapi ketika saya mengajukan adsense disitu masalahnya jadi langsung itu youtube saya itu dibanet langsung aktif habis itu sekalian pas waktu saya nonton youtube langsung off langsung keluar sendiri dan saya cari google saya pun langsung off jadi dua-duanya channel saya dan google saya karena itu saling menyambung dan saya bingung lalu saya punya dua email kan dimana saya buka itu google untuk email yang satunya kemudian saya buka youtube dan disitu saya mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan saya disitu kan ada email gitu kan untuk pembaruan dimana google saya bisa masuk tapi tidak bisa aktif gitu kan untuk peryoutuban jadi disitu saya mengajukan banding dimana email itu saya menulis surat untuk google bahwa saya minta maaf gitu istilahnya setelah pengajuan itu dan saya google dan google dan email saya pun kembali dan setelah kembali saya buka youtube saya juga channelnya dan dimana saya juga mengajukan banding bahwa saya minta maaf dan saya akan menghapus semua dan tidak istilahnya memperbarui untuk channel saya bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang berikutnya gitu dan alhamdulillah dan alhamdulillah setelah itu kembali semua tapi mungkin untuk viewers ya untuk jam tayang dan subscribe itu kurang lebihnya kembali setelah tiga hari atau mungkin paling lama satu minggu itu ya mungkin sabar aja gitu kan tapi video itu semua kembali enggak enggak ada yang dihapus tapi setelah itu kembali baru saya mengfilter saya menghapus semua menghapus semua ini apa video yang bermasalah dan dimana tiga hari itu baru kembali viewernya tapi tidak 100% kembali jadi dimana disitu mulai kayak dari nol lagi gitu ibaratannya tapi untuk subscribe itu kayaknya masih utuh iya subscribe masih itu cuma jam tayang karena saya yang bermasalah kan di video bukan di subscribe nya jadi jam tayangnya itu kayak kembali nol itu tidak bisa kembali kemudian saya istilahnya menghapus untuk yang bermasalah padahal itu saya itu ini ada satu video yang mungkin video re-upload gitu ya berita itu sampai kurang lebih 4.000 viewer itu jam tayangnya itu sampai 2.000 lebih 3.000 ada 3.000 jam tayang sampai 3.000 jam tayang satu video itu mungkin meledak ya trending itu pas trendy itu tapi itu re-upload saya dan saya bagaimanapun ibaratnya untuk istilahnya agar channel saya bisa dimonetifikasi saya harus mengorbankan viewer itu yang mungkin 3.000 3.000 jadi itu berat sekali buat saya tapi apa boleh buat istilahnya saya ingin memperbarui karena saya sudah dikembalikan channel saya yang mungkin sudah dibanet untuk peringatan tapi kalau peringatan sampai ketiga kali tidak tahu saya baru pengelengatan satu kali saya mengajukan banding channel kapal sudah kembali dan tidak ada problem dan disitu saya memulai membersihkan semua dan ada satu video yang mungkin saya berat untuk menghabusnya itu yang mungkin 3000 jam tayang terus saya lama itu ibaratnya satu hari saya berpikir habis itu ya apa boleh buat lah kayak mulai dari nol lagi saya menghabusnya setelah menghabusnya saya mulai aktif lagi bikin video yang murni dan mungkin dari saya saya tidak ingin mencari ibarannya untuk trending atau mungkin yang lebih cepat meledak atau mungkin dan sebagainya istilahnya apa ya tidak mau ikut arus gitu lah yang penting saya punya karakter gitu untuk video saya bahwa saya temanya apa gitu saya menggali potensi saya sendiri gitu jadi kalau saya ikut ikutan saya ngejar tarjet seperti yang kemarin mungkin nanti kedepannya itu bermasalah jadi saya lebih baik jadi diri sendiri gitu untuk channel saya dan Alhamdulillah itu tidak ada satu tahun ya Alhamdulillah saya juga penerja untuk maksimal dan saya mengajukan lagi mengajukan lagi itu ketolak lagi tidak bisa dimonetifikasi karena masih ada ibaratnya itu saya kurang terima atau pembatasan usia dan pembatasan usia itu ibaratnya aslinya tidak berpengaruh tapi untuk monetifikasi itu mungkin peringatan ya sama copyright itu saya mungkin kurang habis itu saya bersihkan lagi saya bersihkan lagi saya jadi mungkin saya keburu nafsu gitu ibaratnya langsung mengajukan tidak mengontrol kan mungkin video saya banyak gitu kan sampai ada 100 lebih lah ibaratnya jadi saya tidak mengontrol satu persatu habis ibaratnya jam tayang yang kemarin saya hapus hilang 3000 saya dapat lagi 4000 jam tayang saya langsung mengajukan gitu aja tidak mengecek satu-satu video gitu kan padahal mungkin untuk yang belum monetifikasi upload gitu kan mungkin tidak ada bermasalah tapi ketika kalian sudah mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscribe untuk mengajukan itu baru ada peringatan sistem youtube mungkin seperti itu tidak langsung gitu saya seharusnya mengalaminya gitu karena saya pikir itu semua bersih gitu ternyata masih ada gitu sampai saya baru ketika saya mencoba lagi saya bersihin lagi ya ketiga kalinya itu sebelum saya mengajukan monetifikasi saya cek satu persatu wah ternyata banyak sekali yang kena copyright lalu saya edit saya bersihkan terus untuk pembatasan usia dan mungkin untuk yang tema anak-anak kan tidak diperbolehkan untuk peraturan sekarang kan jadi saya filter satu-satu sampai ibaratnya satu hari gitu ya satu hari satu malam itu saya ngecekin habis itu sudah semua sudah saya cek ulang lagi kalau masih ada lagi kan saya tidak mau untuk ketiga kali saya cek ulang lagi habis itu sudah oke dan saya baca bismillah dan saya mengajukannya terus besoknya itu dapat email imbarannya masih menunggu gitu dan tiga hari setelah itu baru diterima monetifikasi dan Alhamdulillah saya berhasil sama dan setelah kerjasama saya berusaha untuk maksimal bikin video gitu setelahnya konsisten dan setelah saya mendapatkan adsense dan saya konsisten dimana itu kurang lebih ibaratnya tidak ada satu tahun setelah saya monetifikasi itu dua bulanan kalau tidak salah baru itu mungkin mendapatkan surat cinta ini ya itu pada tanggal 19 Mei saya mendapatkan email karena saya juga kita kan terkadang kerja saya disini pun tidak untuk youtube saja saya disini posisi saya kerja dan saya kalau ada konten pencapaian ini google adsense ini untuk pin ini kan dan ternyata saya lihat itu saya sudah mendapatkan pas ketika dapat email itu 8,21 dolar itu wah alhamdulillah kalau sudah dapat minimal kan 10 dolar untuk pencapaian mendapatkan pin ini dan saya tidak melihat untuk sekarang berapa dolar punya saya yang penting saya upload video habis itu saya ibaratnya konsisten gitu kan satu minggu mungkin satu kali tapi kita harus konsisten dan dimana upload video itu murni video kita sendiri jadi mungkin itu saja pengalaman saya dan kalian mungkin yang untuk masih berjuang untuk mendapatkan ini semoga cepat kalian dapatkan ya karena kita sangat berjuang dan jangan lupa berdoa dan jangan lengah apapun yang terjadi karena pengalaman itu mahal harganya gitu daripada nanti kalau kita sudah mendapatkan uang itu mungkin akan problemnya jadi lebih baik ibaratnya suatu masalah itu kita dapatkan di depan gitu agar ntar endingnya itu kita sudah murni untuk hasilnya mungkin itu saja berguna buat kalian para youtube untuk teman-teman saya di dunia maya terusnya di youtube dan apabila mungkin ada kesalahan atau mungkin ada yang kurang sesuai informasi saya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan thank you dan terima kasih buat supportnya ya buat kalian semangat selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati